Ya jadi itu seputar terbentuknya RBI Sekarang kita bergeser ke Abah Ocid Saya juga ingin tahu dari pribadi Terbentuknya RBI Banten Terlepas ada RBI Pusat Sebenarnya kan karena kesadaran dan keinginan Tadi bersantuk Badi Jadi terbentuknya RBI Banten RBI Banten Yang provinsi ini doang ya? Ya yang lain itu kota Kota kabupaten itu ya? Kabupaten yang besar ini RBI Banten ini paling besar Karena mewakili provinsi Jadi memang tanggung jawabnya besar Perannya juga sangat besar Saya cerahkan Abah secara RBI Banten Biar kawan-kawan muda yang di luar RBI Saya juga ingin tahu banyak hal Saya cerahkan Abah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RBI Pusat itu dikukukan pada tanggal 31 Juni 31 Mei 31 Mei 2014 ya di Solo Setelah itu dikukukan juga dibantu oleh wakil wali kota Solo ya dihadiri Wakil namanya siapa abah-lupa dia Nah setelah Waktu itu Abah itu namanya Di bahasa serang itu Ada dua gender yang abah pegang Waktu itu ya Pertama Ya gender ya gak apa Gender Abah pertama itu Awalnya itu Anak abah Ceritanya itu awalnya itu Anak abah bilang itu punya temen namanya Tatan Nah gender Pernah dulu abah di Bandung Waktu di Bandung hijrah ke serang itu Dulu kan abah di Bandung juga punya kompen istri yang satu ya di Bandung Terus abah hijrah ke serang tahun 2004 ya Abah ke serang itu dari Bandung itu Waktu wajah abah bilang Abah merasa ironis ya Melihat ketika itu lihat di kota serang itu berkesenian itu Enggak begitu Menggairahkan gitu ya Abah kesana kemari Jarang kegiatan berkesenian waktu itu ya Nah terus abah lihat Anak abah dengan Tatan Bermusik mereka Apa grup reggae Geluye ya Dan dari situ abah Mengambil vokalis Bukan vokalis ya Jadi Anak-anaknya Geluye namanya Sarah Abah didik jadi vokal Terus abah Teruskan lagi grup kompen istian yang dari Bandung itu Di serang ya Dengan vokalis pertama itu Sarah Novelia Setelah itu Abah sering share Sering kegiatan Facebook ya Lagu-lagu kami itu tampilkan di Facebook Ternyata Lilia sama Amal Cunong Amal Guntur T. Cunong Dan tiba-tiba kami Diberi kesempatan Mewakili Banten Untuk Pengukuhan RBI Pusat Di Solo Di kota Solo ya Yang ketuanya Bunda Ulisigar waktu itu Abah kenal dengan Bunda itu Tahun 2014 ya Dikenalkan sama Mas Cunong Di kota Solo Nah setelah Juni, Juli, Agustus, Sepember, Oktober, November Setelah lima bulan kemudian Abah disuruh datang ke rumah Bunda Dan Untuk Bunda menyarankan Kaba untuk membentuk sebuah RBI rumah Balada Tapi dia Banten Abah waktu itu berat soalnya Bagusnya sih rumah Balada Indonesia Serang Ini langsung Banten Provinsi Abah bingung gak ada Gak ada patah nih Abah ngubungi Penguklis Abah kebetulan Senang dengan kalinding Ya dulu Barak kalinding Yang Banten Abah Abah suka Ya Dairah musik Di Banten Ternyata ada yang Seperti Kabaret Gitu ya Musiknya Abah Musikalisasi Kondisi Setelah itu Abah bawa Penguklis Untuk ketemu Bunda Dan Akhirnya ketemu Bunda Alhamdulillah Setelah lima bulan Pengukuan RBI pusat Belanjut RBI Banten Tahun yang sama 2014 Tapi kebetulan Kukuhkan oleh PLC Rano Karno Alhamdulillah Langsung Sama Rano Karno Ya Begitu Sejarahnya Sampai sekarang Sudah Lima Generasi Ya Abah Anpal Setelah Abah Dua tahun Abah meneruskan Regenerasi Ke Anpal Yang sekarang Ada di kerja Kemulik juga Murid Kami juga Sampai Dilanjut dengan Nogdia Fitria Satu tahun Dilanjut lagi Dengan Danar Yang sekarang Yang tidak hadir Dan yang sekarang Itu Pai senior Itu Tiki Yang Jadi RBI Banten Sudah lima generasi Dari Abah Alhamdulillah Kami sudah Abah Sudah bisa Menggembeleng Anak-anak Bagaimana Menceritakan Sebuah Lalu Soalnya Abah Menggedor Mereka Itu Janganlah Selalu Mereka Abah Mengcover Lagu Boleh Mengcover Lagu Tapi Jangan Terlalu Banyak Jadi Abah Menikerasi Anak-anak RBI Banten Itu 70-80 Alhamdulillah Beberapanya Antaranya Sudah Ada Recaman Udah Datar Kalimu Udah Banyak Ada Palma Udah Bisa Nopia Udah Punya Karya Ya Bersumpa Sebenarnya Penggembeleng Anak-anak Di depan Masih panjang Ini Ya Abah Jadi Menyumbeleng Anak-anak RBI Itu Ayo Mencipta Lagu Kurangi Mencover Lagu Karena Itu Tidak Menciptakan Lagu Menciptakan Lagu Dan Menyanyikan Sementara Kita Tidak Mendapat Apa 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 Menciptakan Anak-anak RBI Untuk Menciptakan Lagu Dan Terima kasih Siap Siap Jadi Teman-teman Itu Seputar Riwayat Sejarah Dari RBI Banten Hari ini Nonton 26 tahun Kenal Saya buka Session Tanya Tanya-tanya Mungkin dari teman-teman Kawan-kawan Adi Adi Mau dipertanyakan Seputar RBI Boleh RBI Pusat RBI Banten Indonesia Kita sebut saja RBI Pusantara Indonesia Boleh Kita mau nanya Apa Bagaimana Mungkin Masuk RBI Kita tahu Kita boleh tahu Kita juga bisa Cerita ke kawan-kawan Di luar Lo daripada Nokoran-nokoran Nggak jelas Ya kan Bla 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 Ha ha Kopi Abis Aja Rokok metal Lagi ke batu Isinkan Nah Mendingan Gabung-gabung Ikut Jadi Biar kita juga Bisa campaign Bahwasannya Banyak di Serang Terutama di Banten Banyak Di Komunitas Komunitas Yang mendapatkan Karya Oke Saya buka Dua pertanyaan Aja Buat teman-teman Yang mau bertanya Dipersilakan Angkat tangan Sebega nama Terus bertanya Terus bertanya